Ya Mayfri, jadi ternyata ya berbagai ancaman terus meningkat ini membuat populasi dugong sebagai mamalia laut yang dilindungi ini sebagai terdesak keberadaannya ya. Iya, padahal nih ya Faya, sebenarnya dugong itu tuh memiliki peranan penting nih dalam ekosistem laut. Nah berikut ini kami punya ulasan singkat tentang dugong dan habitatnya. Well good people, banyak yang salah kaprah nih menganggap dugong itu ikan. Padahal duyung merupakan salah satu dari 35 spesies mamalia laut yang ada di Indonesia lho. Kata dugong berasal dari bahasa Tagalog yang artinya Nona Laut atau Lady of the Sea. Mamalia bernama dugong-dugon ini merupakan herbivora yang mengonsumsi tumbuhan laut atau seagrass. Secara genetik, satwa ini masih satu famili dengan gajah. Habitatnya banyak ditemukan di perairan danggal di sekitar samudera India dan Pasifik. Di Indonesia, populasi dugong tersebar di hampir seluruh kawasan pesisir, utamanya di daerah dengan padang lamun yang menjadi habitat pakannya. Satwa ini bisa kita jumpai di perairan Bintan, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Teluk Cendrawasi di Papua. Di Indonesia sendiri, dugong secara tegas dilindungi. Meski begitu, populasi dugong masih terancam akibat penurunan luasan lamun. Selain itu, minimnya data populasi dugong di Indonesia membuat sulit mendirikan konservasi dugong. Juga, siklus reproduksi dugong yang lambat. Serta ancaman perburuan satwa juga mengancam kelangsungan hidup dugong. Belum lagi, dugong kerap mati karena terperangkap jaring nelayan. Keberadaan dugong dan padang lamun sangat berperan menjaga keseimbangan ekosistem di laut. Mulai dari ketersediaan makanan bagi satwa laut hingga stabilitator sedimen dan garis pantai. Tim Liputan melaporkan untuk NET.